misalnya orang di breast rongkilo itu biasa wak orang-orang rasanya randu itu sutang tongkong lagi kapok kalau itu tangan sikit lem ini kan sikit lelek biasa wak diamputasi lagi kerasa jadi sikit lelek ya pun penting kalau dibodek sama-sama bodi langgir kena aku melaku ya pun penting kalau di salon barang aneh-aneh sikit lelek itu wak di salon, penting kena aku melaku kalau mau rongk rasanya ya mau ketoksek lagi rongk rasanya penting itu sikit, sikit, sikit maka nyalai kuasih hati dan sehatlah yaarifu orang ngerti kekdruhaengka dari sehat sopailal maru kecuali orang yang dirosan jamumwari dan jamaywa lightsab kekcuali orang yang dirosan sifat kalau hayatu teori pikku lahyarifu orang ngerti kekdruhaengka dari hayat sopailal mauta kecuali piroplor orang yang mati ini yang penting aku lomo terang ini ada yang diputuskan tidak ada yang pernah terang ini sebut kalimat Fah inna se'a inna mayurafu bididdihi Fah inna se'a inna mayurafu bididdihi Yaitu seorang ulama-lama hakikat Awong gawiyirengyu ben ketok puteh Awong gawiyirengyu ben sin puteh ketoro puteh Jadi ireng gigawini buat niyat gawiyireng Tapi ben lebu koedah Wabididdihi tatabayanul asya'u Garis putih Itu kelihatan putih sekali Kalau didampingin apa? Hitam Sehingga hitam ini malah Berfungsi mencerahkan apa? Putih Maksudnya ngerti Kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai Tauhid Masa ulama modern Keputih dibom Kitab Kubrul Yaki Niat Ini cerita Tauhidus ini Masa saya pernah ngajar 6 tahun Kalau kelima tahun Van Kubrul Yaki Niat Di Madrasa Huzalia Ini sekarang saya Trom dan Al Putih Kita tahu beliau akhirnya mati Dibom Syriah Itu Sebetulnya ilmu yang beliau tarakan tidak lazim Tidak ada yang aneh Semuanya lazim Sesuai konvensi ilmu-ilmu Tauhid Ilmu kalam Tapi umumnya ulama modern yang Sehingga aku yakin diri Tani Pengeran Biasanya tetap punya sisi yang Kesamaan bahasa Misalnya Fekih yang di Karang Madri Bilar Badudu Tentu orang sekarang bahamnya Lewat Wahbah Zuhaili Usul Fekih yang di Karang Zakaria Alhamsori Mungkin orang sekarang bahamnya Lewat Abiy Zahroh Yang di Mesir Baru tren-trennya Misalnya Di Indonesia misalnya Lewat Bah Zuhair Bah Zahal Karena biaya-biaya kita juga punya hutang Hutang sama ulama modern Itu juga santri-santri khusus Yang mengerti Kayak kita modern Jangan ini kita pun Baru kita Zakat emas itu Isrohna miskolan Ya itu piro Isrohna miskolan Perkode ini Mahmata kita Modern Jadi raroh konversi Isrohna Miskolan Ini itu jenis geblek Baru kita Kita tetap hutang ulama modern Karena mereka yang mengkonversi itu Misalnya Isrohna miskolan itu Sama dengan Misalnya sekian dinar Dinar itu 4,25 gram Kalau 4,55 gram Ya kira-kira Isrohna miskolan Sekitar 89 gram Kalau 89 gram Saya suka zakat Larang atau murah Ini Taktes Saya suka nisob zakat Larang atau murah Larang Merditt berarti Merditt Kalau efeknya Saya nak darah ini wajib 6,9 gram Berarti di 64 Terawajib Zakat Konangan aslinya Jadi Uang bila nisob larang Mesti merditt Mungkin merditt Mesti merditt Mesti merditt Merditt Kalau orang tahu Debat yang kalah Kecuali kisah Debat yang merditt Mesti kalah Tapi merditt Mesti merditt Cerdas Mesti merditt Tukang perhitungan Mesti merditt Biasa dibulat Serepot Merditt Itu kadang Kita tidak tahu Logika Klopnya Kecuali di karang Orang modern Saya hutang jasa Termasuk Saya pernah cerita disini Saya dulu ngaji sama Mbak Mun itu Kitab Al-Husunul Hamidi Itu di karang orang kemarin Sampai sekarang Jadi belajaran Di madrasah sekarang Kelas 2 Kelas 2 Aliyah Aliyah diniah Aliyah Aliyah kurikulum Wapadana Ngeten Jalur Ngeten Di antaranya Komentarnya Saya terobrol Al-Buti Dalam kubrol Kubrol yakini Beliau cerita begini Ayo udah goblok bareng Kau pinter bareng Ini kalimatnya Persis seperti ini Kenapa Dalam Latihan Tawafet Itu kan ada sifat berapa Kalau latihan Tawafet Sifat wajib Sifat mukhal Sifat jahiz Terus Sifat wajib itu berapa 20 Terus mukhal 20 Wajib Jajiz ya Satu Tapi rasa khawatir Apa yang saya ingin Ini karena Wajib Tidak perlu 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 Tidak Tidak perlu Tidak perlu Makhlawafatiril khawatisi Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Bahwa Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu kind makna wiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya ada bentuk master ada bentuk master kalian disimpa tidak ada yang menonton saya tidak tahu ketahuan papan kalau orang di swarga mau di biji malah ketik tapi saya tidak berbeda dari saat Romtur al-Buti sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu apa sangat cerdas saya tidak pernah tahu roh pengirat tapi baru seperti wali aneh saya tidak tahu saya mengerti pengirat akhirnya kita itu mengerti pengirat dulu saya itu rapatnya cocok kalau saya Romtur al-Buti karena saya itu termasuk pengirat jadi roh ilmu aneh itu tidak cocok karena saya itu sudah roh pengirat jadi saya tidak mengerti pengirat karena saya guru yang tidak telah saya tidak tahu itu saya tidak tahu itu saya baru tahu itu saya tahu yang orang Tafdiri saya tahu Al-Bantani itu saya tahu kunjungi sendiri saya tahu ini sekarang saya tahu dari Tafdiri vanter dan ini Mekah karena saya tidak ingat dari buku ini saya diwakil saya tidak tahu saya ingat oleh kampanye saya tidak tahu saya ingat menarik mereka ada yang lain dari buku ini saya tidak tahu yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya karena saya Lhukman ini cucunya orang yang dulu tidak ada bujot terakhir saya jadi saya Lhukman itu bujot terakhir itu dikenal muridnya, apa? berkenal, terus muridnya paling alih pun termasuk biut-biut saya ke Bihit Lhukman karena saya tahu banyak tentang sejarah saya kenapa? kok biut-biut saya ke Bihit Lhukman ini? ya saya ilmu ini ya tadi yang marisi ilmu ini, ya marisi Bihit Lhukman ini Bihit Lhukman ini oh.. gak tahu dirinya yang asal aja tapi bujot paling nongin kan, bujotnya itu agak selama di sini bujotnya agak minimal itu papat tapi nasing dirabi, so lima, so sepuluh tapi perangkatannya apapun ya, mau diram-duram, apapun terhabis terhabis di rumpul tapi awalnya rumpulah langsung apa? papat, papat, salpayu ya salpayu, kalau saya gelam terus ya agak-agak, alhamdulillah saya nawawi itu kan kalau nanti sinaw tafsir munir dan saya punya rencana membaca tafsir murentah kapan tapi saya pernah sinaw hatam saya takriri itu beliau menghentikan gini fa'inna ma'rifata sifatillah ikulatuk rofu'illah bisuluh saya masih ingat beliau menghentikan tidak asalim tapi suluh, suluh itu jama'i salbul karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita muntaha aglina, puncak akal kita itu hanya mengetahui liwat suluh liwat sifat salbiya misalnya begini terus saya cek lagi di kitab isya karena ini urusan disiplin engmu jadi harus ada padanan saya membenarkan Syed Ramadan Al-Buthi setelah melihat sekian padanan di ikhya di tafsir munir, di beberapa kita ini urusan nontonan misalnya saya bilang misalnya tisu ini tak potong, terus pecah sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah saya latihan latihan cerdas, saya latihan lugu mereka harus berpikir karena mereka sudah mengetahui maka ini mati pura-pura wali gaya ini gaya wali mau mikir itu gaya wali mau mikir gak gaya apa? ya anak wali terang, apa-apa anak wajan malas mikir terus gini kalau itu para pengirat itu gila ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah itu sebab pecahnya karena apa? karena saya pecah apa? karena kaca itu lemah lemah lah anak gak dipecah kan ya orang pecah ayo ya pecah lah anak lemah ya orang terpecahkan sebabnya apa? kok sebabnya pecah pecah bisa akibat eh? tegir lah kalau nyari Mustafa kalau nyari Mustafa kalau nyari Mustafa saya tidak mikir bahwa tidak nyari Mustafa ya itu sama saya ini memang mengheran yang tadi mati ya apa ini gak gua tawar wali apa masyarakatnya wali itu ramiknya kalau nyari Mbak Mun itu jauh gaman yang mau jadi wali wali itu jalur bodoh bisa pokoknya gak mikir lugu itu bisa wali tapi kalau sama kutu pinter jadi wali itu bisa lewat jalur bodoh tapi jadi wali amatir wali-wali yang bisa dibredel maksudnya bisa bisa dialunir gampangnya ketua nera sedujuh bisa dibihaga yang wali-wali kalau wali ke jalur ilmu bisa jadi kutuk nah pertanyaannya adalah yang penting itu dari se'etram dan al-buddhi yang penting itu yang mempunyai sebabnya yang penting itu yang mempunyai sebabnya nah karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud wujud makanya kita menami Allah itu aslul mawujudat atau musabibul asbab atau wajibil wujud mergul akwe darani alam raya ini misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa oh gak ada yang menciptakan tahu-tahu ada lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan kan lucu sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada akal kita lebih menolak meskipun ketika akal ini alam raya diciptakan oleh dat yang sebelum alam yaitu Allah tapi seowai seduruhnya Allah untuk dat menai ya rasidu Allah yang Allah ingin kuai tapi ada pertanyaannya jangan-jangan sebelum Allah ada dat lagi ya isi ku rasidu Allah yang Allah langsung seduruh ini nah sebetulnya kita tidak faham terus akhirnya kita tidak faham cuma penasaran gini bisa dihentikan luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada yaitu jenisnya Allah lebih dikenali besuruh apa besuruh dengan sifat sal salvia luweh gampang kuedarani alam disebabkan oleh sesuatu yang wujud yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kuedarani alam disebabkan oleh ketiak dagar itu jenis bisul makanya kita menemukan Allah yang disebut harame utamu khalid daur baik tasal tasal jadi saya pikir daur tasal malah boleh faham ya jadi dat itu penting mulai pulau ini nganti saknigi pikiranku misalnya kalau saknigi urib aku saknigi bisa bernafas bisa ngamur uribin bisa macam-macam cuma nginyak uribin baru ngurangi dosa ini sampai hidra jatih jadi ngurangi gajaranku ngunyakku tapi kan gajaranku gajaranku akhir apa-apa lah tapi jadi ngurangi gajaran tapi kan cek cukup lah tertentu karena misalnya gajaranku mulang itu kan sucks ya gajaranku ngeyak apa? dosaannya ngeyak lebih besar tak cukup lah gak jadi aku mau ngebut karena aku mulai ngebut gajaranku satus ngeyak mustofa paling sijil gak mandi berarti pak seng berarti tapi gak banyak ngeyak mustofa langsung mulang tapi dulu ini penting ya setan itu kepengennya uang itu gak berpikir sehingga terjadilah teori tobiya alam ini wujud dengan dirinya sendiri kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang terus ditambahin rovahiyah rovahiyah itu urut makan butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan butuh turu-turu, butuh digem-digem karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya kelon, set, turu jagungan, semuanya seperti ini yang dikritik orang kasawa sebab itu awal kekafiran adalah rovahiyah, hidup poya-poya karena dengan poya-poya ini orang gak pernah berpikir serius, akhirnya gak menemukan Tuhan, sampai akhirnya nofaham komunis, ateism, nihilism saya tuh pernah ketemu orang ateism, tanya saya gini Pak Bahak, saya ini cara berpikir ateist saya mau iman kalau anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa lalu buktinya apa kalau ada Tuhan terus saya bilang gini betul anda ingin iman ya, katanya terus saya pakai teori mantai karena saya dulu pernah belajar mantai kelirunya orang Islam ini rumah ototan emang ini serius, ya ngaji emang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada caranya adalah dengan pikiran kamu betul ingin iman ya Bapak, saya tanya kalau ada rumah terbakar kamu suka gak ada orang yang bilang sebabnya kena consulting listrik atau ada apa, meledak atau anda suka bilang gak ada sebabnya sama sekali oh seneng yang ada sebabnya misalnya ya tadi kena consulting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab ya suka ada sebabnya sebetulnya ilmu mantek itu gak kenal Allah bahkan gak pernah nyebut lahat Allah saya ulang lagi ya di ilmu mantek ilmu logika yang diajarkan di wadah-wadah itu gak pernah nyebut Allah yang disebut adalah alam ini rubah alam ini makhluk kalau makhluk butuh halik paham ya alam ini sudah akibat musabat kalau akibat berarti butuh sebab yang sebab ini kita sebut musabibul dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebapi sebab itu harus bersifat khodim dan kalau wujud ini butuh sebab wujud maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super kita sebut wajibil wujud paham ya sehingga wujud yang ada ini kita butuh butuh sebab yaitu harus ada wujud yang superior kita nambahin wajibil wujud nah semua itu oleh Islam disebut Allah semua itu oleh Islam tapi uniknya orang itu langsung iman betul ya orang itu nah dia aja tidak menerangkan gitu sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam saya iman itu kelirunya kita membalik logika dia mau iman tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa penyebab yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini mungkin instin bilang itu kau sabrima mungkin orang modern bilang apa saja jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah nah Islam yang mengatakan itu coba saya mencek saja ketika Allah mengenalkan dirinya Allah itu yang menciptakan itu gak pernah nyebut dirinya Allah Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu yang menciptakan orang sebelum kamu sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya saya itu siapa yang menciptakan nangit nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai tapi kelirunya kalau nerangkan langsung Allah tentu PKI pikirannya Allah itu siapa padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau pausa primal atau wajibil yang Islam secara agama menamai itu Allah itu langsung Allah langsung Allah itu siapa itu kelirunya kita kita juga ikut keliru dalam merekonstruksi apa bangunan apa tahu makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa sifatnya ini penting saya utarakan jadi ini penting sekali ya karena nanti sampai jantung muridku kalau muridnya bangun muridnya nanti muridnya nanti ketemu mongkar nagir itu tidak bisa kecuali kamu punya kemahpahanan logika jadi taklit itu tidak bisa karena mongkar nagir itu kayak pegawai KPU jadi nak takut tebak-tebak betul jadi mongkar nagir itu misalnya Nabi Muhammad dia tidak nyebut itu Nabi yang diajarkan muddin itu itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa kalau di Bukhari di Muslim malaikat mongkar nagir tanya gini mata kulufi hadir rojul bagaimana komentar kamu tentang hadir rojul bukan Nabi lelaki itu siapa padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah tapi supaya pertanyaannya lebih sulit coba kamu komentar lelaki itu siapa terus disitu di Bukhari diterangkan fa'amal munafek fa'amal murtab orang munafek atau murtab orang yang ragu terus dia komentar kata orang-orang dia Nabi makanya saya ikut-ikutan bilang dia itu didefinisikan dikategorikan orang munafek kalau cara ngomong saya denger-denger kata orang dia Nabi ya saya ikut-ikutan bilang dia wah itu diantem Mbak Malaikat terus kata kata Imam Bukhari dalam riwatan fa'amal mu'men awil mungkin orang mu'men atau mungkin mungkin yang diakinannya benar karena rawinya sakit dia salah dalam muhaddis seperti ini fayaquhlu wa muhammadun ja'ana bilbayina jualhuda fa'amal nabihi wasaddaq nahu kata-kata bilbayina orang itu orang itu adalah Muhammad dia Nabi yang datang ke kita bilbayina dengan bukti yang begitu jen jelas maknanya baginat walhuda dan membawa petunjuk misalnya begini ini yang saya alami kamu boleh kopi pasta boleh ngeblat pikiran saya tapi saya tidak menjamin mengkarna kir mengaksisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri tapi kita warai kerpean misalnya begini ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu aku roh kanjir nabi nabi merke ajaran sholat saya meskipun saya tentu sudah iman dengan barokannya koran hadis guru-guru kita kita sudah iman tapi aku nabi 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 jenang gara-gara sholat yaitu nabi ngintikan sholat 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 cagaya coba kalau dia seorang raja ngapain menyedihkan orang dikonsujud yang pengeran dikonsruko dikonshepi yang pengeran itu satu sholat itu imad terus nabi itu mati-matian ada sholat di sholat jamaah dari nabi sekali-kali orang tidak mengimami santri aku tidak mengimami sampai orang-orang orang-orang yang orang sholat itu jamaah tidak obong itu dua tiga nabi itu ketika perang perang kondisi paling emergent itu tetap sholat bahkan nabi sangking sholat itu tidak lungo kalau sholat sunat itu jadwiro khiladu kadang madem ngertan madem mulan sepenting itu terus nabi yang muji sholat itu sungguh sangking muji sungguh sungguh sholat aku sholat sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah itu pasti nubu agak mungkin orang akal sehat misalnya orang yang jadi presiden kepinginnya suara kepingin jadi raja kepingin monarki anak turunnya jadi ini tidak itu semua gak mungkin kalau gak nabi orang punya berpikir sholat jadi gak mungkin di sholat kalau gak keluar dari seorang nabi dan dibuktikan perang sholat bahkan beliau mewajibkan anggur uang nyawanya wajib raja ngadek lugu raja lugu raja raja mengkas mengisla sholat mengat ini pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan saya pikiran itu sederhana orang mungkin dipikiran mulu kok nabi aku gak apa ini punya pikiran gitu bisa Newton misalnya atau tokoh dunia Aristoteles Plato meskipun Isa sudah menurutkan beda ini relatif ya mesti relatif misalnya Manuk Doro misalnya Manuk Merpati Manuk Kentilang itu yang tidak sangar tidak ganas yang ganas itu Manuk Bidu atau Manuk Leng Leng bisa makan Dirkuku iya dari Dirkuku Leng itu ganas tapi dari ular dari ular tetap Dirkuku sampai apa orang itu Manuk Manuk Lemah itu memperhatikan ganas korban korban iya tahu iya iya itu kan sesuatu nama pasti Nisbi Waduh itu raganas dibanding macan tapi jari kuman kuman ular ular yang turi waduh berkumpangan itu artinya apa instin pintar itu tapi maksudnya tapi Nabi itu unik itu sholat terus pengirannya itu seksi jadi seksi Nabi bahkan orientasi sholat itu buju karena saya dihutang jasa ibn kacara sholat karena nabi buju buju yang paling canggih melek itu buju 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 Nabi piring piring dunia kan mancau buju itu mahrwah itu mancau tapi diterima kenangan Nabi sholat dari Aisyah di buju gandeng Nabi itu aku turun ngare terlentak tetap tinggal sholat buju dikenangan bebek itu artinya Nabi aku tidak menunggu buju dimaruh tidak uang itu terlentak bahkan kuntuh berniade hikal jana jana tapi pas sholat aku ngare Nabi Aisyah woy berus buju 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 rapok terus karena sebab itu sebab aku berus 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 dari Aisyah aku terlentak ke jana saya nabi ngadek aku tidak jujur nabi nabi sholat aku keturun kau mau nabi sujud fal mas nabi adi terus aku duduk terus sikil aku tak ing terus nabi punya ruang apa jadi nabi dulu kalau mau sholat itu ya di di bali yang dipakai tidur orang kalau saya ini sholat atau tidur sholat nabi masyur sholat yang kasur tidur terus jadi orang gaya gaya ini kan gaung sugi ada ruang sholat nanti ada saw nabi 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 lagi-lagi kenangannya apa sholat penangannya istri-istri nabi sampai doi nabi sholat nabi umu iman itu nabi anak jadi cahad merupanya anas dolan nabi anas itu bareng dolan berarti sugoi di cengkwe takkei hadiah mau ya rasulullah ayu mau dikubuan usul di panggudan sengkwe seneng aku sholat ini ya rasulullah sengkwe anas kenak aku dikluso sengkwe serod disitu jadi kaya aku itu gak mungkin mong kok duit sholat itu agak nabi gak mungkin makanya saya ngerencana aku jawab mongkarnakir yang kamu pikiran bukti nak muhammad nabi diantarani makanya aku ngerepek ya ini cuma saya gak tahu apa mongkarnakir menerima kerepean jadi lakuntungnya mudir-mudir mau ngerang tes tes ini mau lima mau apa apa marabhuka terus uman nabi huka jinukah waman jinukah tes tes ini mudir itu saya bisa mudir itu 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 marabhuka terus waman nabi huka jinukah rabihuka terus kitab terus ikhwan bapak rata kone bapak bapak kita kok ibrahim bapakmu dorak konggu ibrahim 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 abuka ibrahim aman nasab bapakmu rak konggu 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 abuka kan ibrahim malekat lukur wah bodoh ini urap anak parmen ini penting saya utarakan karena semakin lama itu orang saya ini kan baca kitab banyak itu tadi saya sudah membuktikan sholat sudah ada lima mungkin ketika nabi mau kabundut ketika mau nabi kabundut sudah susah susah itu dibuka jendela itu nabi masih di dalam buka jendela ketika melihat orang sholat itu langsung sehat ternyata ketika beliau sakit orang semua di mejit tetap sholat masyur kenangannya aisa kenangannya setia fatima fastana rawat juh rawat nabi ternyata aku sukses jadi nabi semua nabi sakit sudah usi barok sudah pakai belim kepalanya sudah dimaksud akhirnya nabi minta aku gandeng di sholat terus di papa di papa saudaranya abduh abbas abbas nabi yuhada benar rujul ini di papa fadhal ke kemudian ikut sholat ikut jamah amasyur akhirnya abu bakar mundur kemudian nabi ngiman lagi-lagi nabi bunganya itu kronosolat jadi semua kenangannya sholat itu ya sholat karena begitu spesialnya sholat ini sholat karena begitu spesialnya sholat ketika rasulullah wafat intakol ila rofiqil ala ini dengerin betul paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras jadi usuhan orang waras ini tak tobat kemudian ketika nabi wafat intakol ila rofiqil ala apa komentar para sahabat siapa khalifanya rasulullah ya orang yang disuruh nabi sholat kata alasan mereka jabatan negoro itu sepilih orang sholat sepenting itu saja abu bakar yang jadi saya ulang lagi cara berpikir sahabat jabatan presiden jabatan halifat itu cemen orang urusan dunia orang urusan sepenting sholat yang dikongkong mimpin adu bakar apa urusan dunia ya seben abu bakar itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga colat kontestasi imam tapi ini cerita tapi saya pernah dengar ketika sahabat milih abu bakar alasannya apa karena abu bakar didunjuk berpikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh rasulullah diridak no dibim abu bakar dia juga halifah abu bakar kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan terus nabi juga ngedikan amalian dihisap pertama dihisap sholat lagi-lagi sholat yang dipuji tapi sekarang orang islam modern ini lsm jadi pikiran itu gimana supaya orang kaum marginal marginal itu yang diorang supaya ke tengah jadi pemain bal orang yang termajiralkan supaya di tengah orang-orang miskin bisa di basmi oleh basmi yang malah mereka mereka bergerak bereskanya dengan teknolog jadi tidak pikir sampai orang melarat sholat dibela timbang orang makan sholat mereka makan sholat jadi berjuwis tidak orang sholat tapi melarat itu kaum pinggiran lsm sering ada kaum pinggiran padahal disesoknya Allah menghukum orang sholat bereskanya yang sering sholat di baraka huruf bereskanya jam jam tapi sebagian orang lsm ya rakabel tapi pakeyan yang paham ya yang sholat makan mobil berjuwis antisosial sehingga sholat terus Allah menghukum melarat tetap dibela belah bereskanya apa merah 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 kejugeman melak islam bereskanya melarat bereskanya 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 narkoba bereskanya 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 terus melarat melarat tetap belah mati mati itu kita tahu kalau belah seperti ini kita bereskanya bereskanya semua orang paling melarat yang bereskanya terus tak selalu sulit kira kira merah yang tidak ada apa masalah ini orang merantuan yang jalan-jalan itu roto-roto yang mutung melarat yang diso izin tukaran bepak dipali itu semutung anti silatur roh mengingat mengingat semut yang rawor dulur padahal menghentikannya dari nabi paling cepat tidak menyebabkan risiko adalah kot kur mau tidak menyebabkan itu itu jadi kot kur terus dihukum oleh pengiraan orang orang tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu tapi aku yakin tidak mungkin seperti ini tanpa sebet itu berbila-bila ini mereka 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 marjinal berjual sama marjinal kalau pikiran ini terus nanti kita kayak zaman PKI saya tuh punya kenalan bus-bus banyak di Kediri di Madiun dimana itu dulu PKI Madiun PKI Kediri PKI mana-mana di daerah sana itu mangel Kiai dari Kiai dianggap bos berjuis santri dikerja di rumah kebon dianggap di rumah di setoran jadi dianggap Kiai di rumah di rumah di rumah di rumah santri di ngurus kelapanya ngurus panenannya terus di setor ngomongkan antara Kiai ketua terus yang dia ngubil kau melarang akhirnya gerakan sama rata sama rata itu korban pertama PKI mereka dia tidak ibadah jadi orang yang dipari di jebar kayak pulau ini mulai terus salam template dia ketua preman setoran kak mati yang bingung di provokasi akhirnya pertama yang dilibas PKI itu perkara provokasi ini padahal kiai kematan mergobaraka pembahas pembahas takilah insyaallah mahradz mesti orang orang takwa orang dirusi pengherap pulau orang orang pimpin terpergabit aku perubah pengherap orang yang kaji aku kaji orang yang payu rapi aku butuh payu aku 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 toleransi sampai orang payu payu saya itu pernah ngisi seminar di data-bata di sana pondok paling besar di Madura termasuk pondok paling besar itu mata-bata sama Gus itu cerita gini Gus kalau disini orang ahli dikasihkan masih dikasih uang sama calon mertua kalau anda ingin nanti pulang bisa bawa langsung ini Madura negara islam yang pemandunya itu berlanjut aku 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 kesuai dari Jawa Tengah kesuai ratau rong 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 ada penderanya lagi pengiring rong tanya apa betul rong 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 padahal kecerdasan Madura yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habib Habib nanya coba ukur ketinggian tiang itu tiang sendirah oleh orang Madura dinaikin kenapa enggak kamu cabot itu kan tiangnya kan cabotan kenapa enggak kamu cabot ukur di bawah namanya ketinggian Pak makanya nanya ya itu guyon Habib itu belum pernah debat kecuali enggak deberang tapi di sana juga gitu tapi orang mudura itu orang mudura tak tanya memang mudura cerdas 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 bayang itu berpikir itu betul memang perasaan saya di sana itu kayak detailan karena pulau terpisah terus bahasanya beda kalau orang Madura ngomong sama orang mudura kayak ada di Indonesia kayak detailan nah ini cerita supaya kamu tahu jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura ada Sumatera ada Banjar kalau orang Banjar lebih hebat lagi orang Banjar itu dimana-mana pakai basa sama seperti orang Madura dimana-mana orang pakai Madura dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih karena memang sebuah Banjar karena Madura itu induknya kan seponaholil ya tentu yang kita tidak tahu yang modern Banjar itu punya indukan namanya Searsat siapa Searsat bin Abdissumat Sehona Khaolel itu ngaji sama Senawi Banten masih ngaji sama Searsat bin Abdissumat Banjar itu uniknya orang Banjar itu meskipun hidup dimana-mana pakai basa Banjar termasuk KIA-nya siapa di khali besar di Banjar siapa di di bangun Ustaz Zeni itu sekumpul itu ngajinya di bangun kamu kira ngajinya di mana ngajinya di Mbak Zeni itu ngajinya di bangun tapi jangan kira sama orang KIA-nya sama orang Banjar ngajinya di bangun dan KIA-nya orang bangun tapi beliau orang banjar mucanya pakai basa sehingga orang bangun tidak bisa ngaji sama KIA- itu karena ini bahasa apa jadi sudah hidup di bangun tetap pakai basa kalau kita kan Islam Nusantara jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa jumlahnya saya ini orang Zunda tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia saya padahal orang Kalimantan orang Sulawesi padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang banjar saya sering dapat SMS itu orang orang youtuber itu gue tolong kalau kasih pakai bahasa Indonesia ini gak sama sekali gak paham bahasa Jawa ini cerita jadi saya mohon sekali jadi tauhid itu kuatkan kalau kamu tauhid nya tidak kuat cari date kalau kamu melogika Allah tidak kuat lalu sebelum Allah siapa kalau masih ada siapa itu saja yang Allah bukan yang lain pokoknya Allah harus yang paling awal lalu kalau kamu itu masih jenggal tetap akal kita lalu lalu tempat alam alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam malah gendeng bareng 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 gendeng waras waras makanya agama nanti terserah kamu nanti ngomong karena kita fatih saya apa menerima logika kerpean kalau menerima aku bisa niru saya tapi masalah orang niru biasanya rapas ya saya balik ini orang yang tidak godo saya punya kenangan guru sama guru SD guru SD itu seorang guru kepala sekolah sekolah sakru gara gara sekurang kajar tapi guru SD ada mau ada ujian nasional ini kisah nyata mau ada ujian ada guru supaya kalau lulusannya tinggi ayo dibocor ya ya ada guru umum jungur jungur guru ya jangan nanti kriminal bocor ujian itu nah guru yang satu ini setengah tahun mondok wah ujian mau karena akhirnya dibocor OGIA juga 바� tre bawa percaya tetap banyak masih adalah klik semoga aku kamu ini muka nakir harusnya tersinggung kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa terakhir dibocorkan siapa-siapa terakhir dibocorkan modin maka panggil akhirnya tak kok suangku lho pas ngerti gudu pondok kalau sini nanti kalau gurur-gururin ekonopo gos apa betul aku ya aku ya tentu mendukung kebijakan rasa dibocorkan aku yang penting ini iya ujian muka nakir bisa dibocorkan tapi ujiannya sembronnya itu kira-kira 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 melihat aku yang jauhnya nyata karena kira-kira takut mau sebab ketakutan pertamanya apa ujian mau karena aku takut apa ya ini dibocor ke iya loh dibocor apa yang ini seripot seripot-repot tapi boleh bocor ujian nasional kita sepakat dong ujian dibocor gak soal mukaan akhir itu legal kan sepoknya boleh mukaan akhir cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang dikodin itu gak lengkap sebetulnya ada yang orang dites untuk melogika sendiri semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing dan itu menurut saya kamu harus pulih satu saja yang bilbayina karena ukurannya tetap fa'lam anahulahilawaris ada ilmunya, ilmu itu adalah argumentasi ilmi, kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah paling gak kamu bisa jawab Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul ma'udh yaitu wajibin wujud kamu harus bisa menjawab makanya kenapa Rasulullah SAW itu gak bisa diwaris hartanya sumpah mau nabi dunia ini bisa diwaris nanti ada kesan nabi ngumpulkan harta itu demi anak cucunya jadi sekian hukumnya nabi itu khusus karena biar kelihatan bentambah ya tentu bentambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar nabi orang nabi itu itu paling gampang sholat makanya nabi kalau mau sholat sampai as sholat coba sama lihat nabi ibrahim nabi ibrahim misalnya orang kepingin makan Cina ya kepingin makan, PKI ya kepingin makan lonteng ngantinya ya kepingin makan copet garong ngantinya ya kepingin makan tapi ibrahim apa ketika kepingin makan secara finansial pertama doanya apa robbana liukimus sholat gue sedikit bina nak kutukulah kiyat sholat kisukani duwe sepikin menung so kuatih sholat itu gak di duwe tapi yang disebut itu sholatnya dulu bukan sarananya robbana liukimus sholat lagi faj alaq idhata minannas tahwi ilaihim warzib huminastamar jadi uang tambah tuwa, pulau tambah tuwa itu tambah ngalim ya tambah waras jadi betul, robbana liukimus sholat jadi bukan kok ngintikan gini gusti anak putukulah kiyat sholat nah ngonakan materi ini nomor satu beliau gak yang disebut robbana liukimus sholat gusti anak putukulah kiyat sholat tapi karena mereka menung so kiyat sholat, kisukani fasilitas jadi itu di duwe tapi orientasinya ya satu sholat kenapa? sholat dan disebut robbana liukimus sholat itu kalau gak nabi gak bisa sholat nabi, kalau gak nabi itu gak gak bisa makanya ini penting sehingga kenangannya sholat sama rasulullah itu ya sholat sampai sholat ditanya terakhir kapan kamu lihat wajahnya nabi ketika sholat terakhir itu di imamiya bubaga Aisyah ditanya Fatimah terakhir nabi kalimatnya apa ya? as sholat as sholat umati, tapi tetap nyebut as sholat as sholat semuanya itu kalau gak nabi gak bisa dunal teramal raiso anak-anak lu itu nah makanya tapi zaman akhirnya tes tesan sholat terus jadi rakaru-karuan oh itu kiyas ma'al-farig ilmu usulnya kiyas ma'al-farig kiyas tapi rakaru-karuan nah tes tesan sholat ya mesti bener mustofa lah sholatnya mau warm terus mau antem terus apa mustofa layak presiden yang di indonesia bangkrut tuh hahaha gak beri poti gak naruhin peh 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 ada laporan perbankan ada koma ini bulat nih hahaha gantinya anti matematika laporan gak ada koma ini bulat nih bulat padahal koma ini bangkis triliunan hahaha tapi agar koma sebulat nih hanya santri itu biasa misalnya badi saya ngatuh seumur badi saya ngatuh seumur seumur woy bangsa koma itu apa ya panggil sebulat serik ayo apa yang mau sair abu nuwas akibu asli eja ini abu nuwas tapi ini jawa jadi abu sama Jawa itu cukup jendeng berarti ada wali alim yang ada di kitab, jadi Mbak Shatoh, siapa kan? Mbak Shatoh, yang ada di anak-anak itu di segera saya ada wali, jadi jadi Mbak Setoh Waduh, Mbak Tuhan, Shatoh jadi? Setoh Setoh Abayah sudah nampil di Ibrahim As Samarkandu, jadi As Moro As Moro Baraku Bang Yop Jawa itu benar-benar sahadat itu diwarai jalan kali juga sahadat, menculak jadi? Sahadat, jadi orang Jawa ngelajin ini rasa kaget paham Punanya puno tukang apa? Ngelajin, sahadatat jadi sekatan Maulah jadi mulutan, tapi ya apa? Ini ada sisa-sisa apa? Sampai ada mitoknya bayang Dari Semaru Samir Cita itu tukang apa? Tukang itu tukang apa? Tukang itu tukang apa? Tukang apa? Tukang apa? Mereka tiga ini Santara Itu kan firkawi, pitong pelok telur Ketambahan satu, pitong pelok kapan Islam apa? Tukang itu Dora Trimonda Ya itu ahli sunnah ya itu Ahli sunnah ya itu Ahli sunnah ya orang sama Tapi serah masalah, jeneng Tukang aku lagi Santara Lu sering takutnya Ketambahan ada setuju Islam Santara, setuju Ini kan berarti ada-ada idealis Atau ini muka apa-apa? Orang seorang yang menghitung jawabanku Ya pengirahan Raku Setuju Raku Setuju Raku Pengirahan Maklumi Tukang itu Itu aneh-aneh Ini orang yang berlaku Ngurusannya pengirahan itu Tukang itu Tukang saya Abu Nuwas Apa yang berlaku Abu Nuwas? Apa yang berlaku Abu Nuwas? Abu Nuwas? Abu Nuwas ya? In Indonesia Benar-benar ini Bidominan walwawis Ini adalah Abu Nuwas Yang berlaku Hasan dan Hany Bapak saya tahu Sebab dilakukannya Abu Nuwas Di Abu Nuwas Itu tidak berlaku Karena itu berlaku di Abu Nuwas Atau ini berlaku Badan ini Ini berlaku diri-laku Tanu ini berlaku Jadi, ini berlaku diri-laku Jadi, itu berlaku Bahasa Arab Ini berlaku Abu Nuwas Ini berlaku Tukang itu berlaku Tukang itu berlaku Tukang itu Badan ini berlaku Badan ini berlaku Tukang itu berlaku Jokowi Tapi, Rahmatul Yenangan Dua jam Lalu Sama anda Tukang itu Tukang itu Tukang itu Kemudian Saya Atau Tukang itu Sebenarnya Tukang itu Bukan karena kesolehan amal saya Itu tidak cukup Kesalehan amal kita itu tidak cukup Untuk mendapatkan rahmatnya karena pasti terbaik atas sholah kita pasti terbaik walaikinani tetapi utai shaktam naiksun si rahmatillah itu rahmatya Allah itu atma'u itu omak soba yang ingsun, atau berharap soba yang ingsun jadi intinya arep-arep rahmatya Allah mergo jembari rahmatya Allah bukan kapasitas amal kita kalau amal kita tidak cukup karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat anda lolos? atau sesuai kriteria sholat, tapi nak rahmatya Allah mesti jembari berarti Allah itu Allah maulayatuh bendera alatikang buakang telatikuh khalikidat sengitana kalau ini saya ingin mengajikan sause tanggal 20 tapi tanggal 24 itu yang rabbi ini pernah guru mantu santri saya pas itu yang rabbi terus, wah pokoknya kakak orang rabbi itu dua musim nombor yang terkait saya itu tidak ada yang menganggap saya lakukan ada yang mengakak tidak ada yang menganggap sepatutnya sepatutnya menenggang maksudnya saya rabbi itu bareng-bareng karena dia ini bodoh oleh tanggal itu dina itu tidak tekan seperti itu dari kawasan kudok jadi mereka hitungan jawa ini kan bodoh, wah masyarakat 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 ini orang jawa itu ada yang dihitungannya tetapi yang akan dimasukannya sehingga maka terkenali akibat maka sehingga tidak tidak sangat tenang, apakah ada yang di sepurna yang ada 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 maksudnya, kalau di sepurna pengeran, terus aku ada yang ada ini cerita dia yang paling saya kenal itu begini, meskipun cerita itu analogis ada orang yang tidak pernah maksiat mulai kecil sampai tua sehingga cerita orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati ditapai pengeran, kenapa sekarang kamu di surga? karena saya selalu toat dan tidak pernah maksiat ini bukti kalau surga tidak karena amal, bersama Allah, ya sudah kamu disini 80 tahun saja wakit dia, kenapa kamu kaget? yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas ya jarimu aku yang lebih suarga mergau ngamalmu, tidak mergau ngamalmu ya walang puluh tahun yang ngamal walang puluh tahun ini suargamu walang puluh tahun sehingga selawas-selawas itu rahmatku yang ngamalmu tidak cukup, ngamalmu 80 tahun di surga itu sudah 80 tahun tahu kamu ini sebab amalmu saya juga harus dibuatkan korona ngamalku korona fadhal yang jaringan 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 harus keliwat di situ ini makanya kan, kita harus yakin kita harus mengajibkan korona kita harus mengajibkan korona kita harus mengajibkan korona kita harus amal, kita harus stress maksudnya kita harus mengamal itu bukti ikror misalnya kita sujud, sholat itu bukti ikror dari Allah itu pengen paham ya? soal kok melebunis warga kita mergobat oleh Allah, karena ikror itu kebutuhan ikror itu kebutuhan saya tidak bedai 2 ditambah 2 itu berapa? 4 jawab 4 itu kebutuhan karena kita punya akal mengatakan 4 itu kebutuhan lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10 ribu ada gak hubungannya uang 10 ribu sama jawaban 4? enggak ada jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran sementara bonus adalah haknya yang mengasih nah kira-kira naik gitu surga dan raka kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi paham ya? sebab itu misalnya terus kita kata kok ini nih mus 2 atau 1,2 tidak mau jawab apa mus terus Mustafa berhubung kapitalis eh tak jawab 5 mau tiba ngerantuk apa-apa jadi itu stress gak jawab, stress stress jadi saya ulang lagi kebenaran itu kebutuhan kita kebutuhan akal kita kebutuhan hakiki lah maka Allah mengatakan masyur ini hadis kudsi ilam akun ahluk laulam ahluk laulam ahluk janatan wa la narod alam akun ahlan an uto'a jadi Allah kadang itu jadi penerpaya kauran maju kebutuhan itu lalu saya tulis maka aku tidak maju misalnya orang-orang mengatakan pengiranya aku tidak maju yang maju tidak maju laporan apakah aku ngebohan seorang yang alla kalau saya rencana kenal malekat malek, saya tidak akan menyekelis ini kalau malekat tridwan itu gampang, kita kenal malekat malek saya tidak minat menarik kita, itu bagus tridwan itu gampang, itu ada area aman jadi misalnya kita berdaya, dua tambah dua berapa? empat empat itu kebutuhan hati, objektif terus saya punya niat baik yang jawab empat, saya kasih uang satu juta tapi kan uang satu juta dengan jawaban empat kan tidak ada hubungannya tetap dua tambah dua itu empat, ada hediah maupun tidak ada hediah, ada servis maupun tidak ada ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki Allah menghadiahkan suaranya, tetap Allah itu pengira karena Allah tahu mempertanyakan, misalnya aku menghadiahkan suaranya, terus kira nyebab aku aku menghadiahkan Allah kelelahan itu mulai cara pengiraan, mulai ngaji Qur'an itu minimal ke 10 mulai Allah menghadiahkan, ya Tuhan nafsul mud menghadiahkan suaranya menghadiahkan suaranya mampu pakai guru, karena ini menghadiahkan suaranya untuk menyebarukan Allah, kalau Allah itu itu adalah Rakaulah belas itu adalah mitra dagang padahal Allah Al-Hasari kalah, Allah ini mau mitra hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiah karena ini adalah fatkuli diibadilah, itu mau cokor antenan lagi buat kulit, jenat itu orang-orang segera harus kalau aku kadang ngomongan, kalau aku ya Allah, ya Allah, aku menggoda waras kalau aku latih, ikhlas itu dilatih kalau aku sampai ngelatih ikhlas itu masuk kalau aku kiai, rasa nenggi soan karena tadi, sekali saya ngerima soanan nanti yang soan itu enggak ketemu aku, enggak nyaman, aku mau ngaji aku enggak merah, akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya saya juga gitu, mungkin saya manusia enggak ditamani orang happy, raini ganteng, ceria ditamani Mustafa Sumpeng, kamu salah ada pengiraan ini umi maktum, kamu kayak gremeng enggak menisah ini karena saya aman kalau kamu akumulan ikhlas, kamu ngaji ikhlas sembuh, kamu totalan kamu syukurannya dengan suaranya orang-orang hati kamu enggak usah membayar kalau salaman Al-Farisi, salaman Al-Farisi berbuka Baitul Maktis dijak syukuran besar-besaran dari Salman kamu itu syukurannya dengan suaranya indahkaltu janna fa'ana garib wa indahkaltu narfa'ana la'im kalau aku enggak ingin suaranya berarti orang terhormat syukuran kamu yang tak undang ya enaklah gratis untuk suaranya tapi aku di rencana, kok syukuran yang suaranya tak undang kamu, yakin tak undang tapi anak ketemu awas anak ketemu di mana kamu omong-omong saya syukuran, mari ketorong asirak ketemu saya kapan-apan syukuran, rupanya susul karena hati berjalan, beli sapi tapi dia masih makan masak makan masak, orang radian ke api jadi lati jadi lati ilmu itu berdasar hakikat maka ini pengira anak nyifatidati itu hak hak apa kau lafal hakku walhak kau aku jadi dua tambah dua papat itu barang hak barang hakku rawna gudungan ini bagi servis sosial jadi satu tambah satu ya dua yang ada hediah, yang ada hediah ya dua kemudian yang bertanya ini punya kebaikan, kamu dikasih hediah tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya tetap satu tambah satu itu kalau cukup mendingan ini satu tambah satu jadi apa yang ada hediah kalau ada hediah, itu tidak ada lima alas misalnya pengiran ada hediah kita mau nyembah aku, aku pengiran tapi apa yang ada hediah kalau tidak ada hediah, itu tidak ada hediah kalau tidak ada hediah, itu tidak ada hediah tapi itu sudah lakukan karena itu ada hediah, itu ada hediah tapi ada hediah, itu ada hediah membersih, itu ada hediah, itu ada hediah tapi itu hanya bernama sehingga itu barokai bumi di cabut di orang yang baik itu juga bayi imam layu bayi ilah lidan yang berat-imam ini ada faktornya mati itu sehingga barokatul arti di cabut itu semua itu sehingga ini Indonesia dari kaya raya ini sudah berkat itu juga barokatul arti dan itu adalah hediah dan itu kutuap apa itu yang berdua, maka dia rasa diterus paham kalau ada kompetisi fair kermatannya kita benar orang yang enak, cek paham sebetulnya kompetisinya duit bisa di sinalilawah sebetulnya barakatul arti saya ini serah sembah nabi saya ini tidak sembah ini saya ini keadaannya saya ini keadaannya saya rasa itu sembah itu diwocok zaman kajeng bisa itu 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 jangan lupa disek diwocok disek diwocok kuasa orang awali nabi sallallahu alai salam nahu bali mante sabani wongu aradza ngarabna sambauman alai yukifika ini diwocok mante sabani wongu aradza ngarabna samba mat alai yukifah yang ngantau orang ngantau samba Allah orang ngantau l u iqman samba Allah alaqabihi amalihi ngatasai ndakai amalamale wong walaian surah orang gelar sopok Allah lagu mahriman diwanan buku jadi wong sengkepengen ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya di dia jadi gak dipertontonkan kejelekannya ifalyat umong kudungau sopok wong ya itu doa klan ikhlas di umongi dawi kacina biul fidu burikul isholatin yang dalam sabit-sabit barnawaso sholat soal redaksinya beda-beda kalau riwayat ini begini kalau dulu di kitab hayati sobah langsung jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembari rahmatnya Allah, bukan melulu, mengandalkan amal, ini jumlah makhfirnya Allah lebih menjadi harapan kita, karena makhfirnya Allah tidak terbak wainah rahmatnya kalan satan rahmatnya panjenan jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah farahmatu kamu engkau terrohmat panjenanku ahlun aku layak antabruho yang tetum engkau perrohmat ini jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya ini nyata saya merasakan saya merasakan saya merasakan saya sangat senang saya ini sering-sering banget imannya di Jogos itu kadang-kadang imannya di Jogos kita untuk rahmat Allah zaman sekarang itu 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 untuk aman Allah zaman sederhana itu itu untuk kbfasilitas tawfit zaman itu itu menunjukkan kbf itu menunjukkan saya itu menunjukkan berdayi di rumahnya seperti saya mulai cilik umumnya cacilik itu berada di dalam naik keran kadang saya manuk saya piti sepatutnya ya senang paham tidak semua ada cacilik main apa saja senang padahal pas itu orang kenal pengiran orang 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 juga senang bareng itu apa senang apa cik repot itu 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 nyeriman itu 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 kakian cengkemb zaman orang rop popo ya sisok senang ada yang senang itu peparinya paham ya sehingga itu ada uang yang saya misalnya jadi lontek umur 60 tahun bareng jadi lontek umur 60 tahun pertama itu rezeki itu dibokeng regani 1 juta hari kedua dibokeng ini regani 500 saya terus mendingan itu jadi lontek umur 60 tahun jadi lontek umur 60 tahun jadi lontek yang bisa makan mulanya transaksi sekarang itu wop lontek umur 60 tahun jadi PNS dan tambah kafir jadi guru malah jadi kafir tapi bareng jadi pedagang malah kafir orang kok kafir jadi orang mu'men buatan kan wanita waw zaman orang pedagang ya tau senang zaman orang PNS ya tau senang zaman orang pedagang ya tau senang zaman orang pedagang ya tau senang lu bareng harus pedagang larisnya pedagang mulut terus naram mulut itu sumpah kakir lu apa-apa jalanan rahmatya Allah zaman kita orang jalur ya terus tiga makanya aku lontek ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak itu tidak lebih senang karena dulu ketika saya orang kenal sampe itu senang aku zaman ngontrak melara itu itu senang murga aku sampai pangeran sering sholat sering dewi aning kamar rana singgang malah aku kenal aku itu ada masalah tiga buduk ngaji paham bora ya rana tapi untuk ganjaran orang gole ilmu aku nanti diomongi sandri ya orang itu kajar sandri saran tapi kan cokulah terus nanti gajarannya katakulah kok bisa hadisnya orang gole ilmu itu beruswarku sama orang gole itu sentok waaah 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 mpb apapun sembrono orang gole pas ini zaman pulang saran sering wakil saya yang itu menjadi dadi gaya sekarang dadi gaya wah ini pancet nanti diomongi masyarakat pak yaitu kan kita dapat terus terus dia nyalakan aku aku nyalakan aku aku tau aku ilmu jadi dos aku hilang aku nyalakan ilmu nyalakan jadi aku nyalakan aku nyalakan aku nyalakan aku nyalakan jadi ini alasan dia jarak aku nyalakan untuk ilmu mereka tidak kecekel itu jenis tidak kecekel jadi ini jarak yang orang itu ilmu cari jarak tapi aku nyalakan yang mau jadi tidak terus orang beruang ada yang berkata aku nyalakan yang berkata laki-laki harus dikata jika ada yang berkata ada yang berkata ada yang berkata tapi aku bisa aduk-aduk aku gak aduk Jangan sampai kita ini menjadi kafir Kafir luhot tentu bukan kafir Tidak mu'min Coba misalnya gini Misalnya saya orang kaya karena pedagang Kemudian setelah kaya saya bilang gini Wah saya senang Dua kuatnya karyawan kuatnya Dia berarti menafikan puluhan tahun Yang ini senang terima dihutangi wong sepuluh Yang ini senang berkara diharapan koncok Yang ini senang terima untuk kontraan murah Kita ini puluhan tahun punya kisah senang Dengan hal-hal yang kecil Karena Allah punya kemampuan seperti itu Baraan maafan Yang ini senang berkara maafan Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lah Coba zaman ke SMA Mungkin digratisi wong lompak Sepeda monter gak ditobal Berkoselisi duit dua Pelatihan jadi kiai Bojo mengamuk terus Salamitnya pilih tangkorong pulau itu Senang kira karuan Bareng jadi membalik ada yang menarik Berkoselisi duit lagi tinggi Wah aku tetap ingkar Nganti mati tak lawan Nganti ngarebi pengirahan tak lawan Kelakuan Oh tak lawan Aku juga bisa ngelawan Gak imbang aku bisa ngelawan Lalu saya sampai sekarang Ini saya gak sombong Saya sampai sekarang itu biasa Anak saya mulai yang barep Yang kedua yang ketiga Itu biasa sampai sekarang Butuh sesuatu yang di atas 200 ribu Sampai sekarang mesti bilang Pak kalau setelah saya di Pak itu bapak Kalau setelah dari jika saya belikan ini Sampai anak saya yang paling kecil Karena gak pernah Keluarga saya mendewakan materi Jadi biasa Keinginan tertunda itu Padahal tanpa saya kerja pun Saya mampu Tapi emang tak tradisikan seperti itu Aku rohku anak-anakku Cilik dolanan Naik keran Udan dudusan Semuanya aku nangis Karena Allah di sifat Yang abadi Wa anna huwa adhaka Wa abegah Allah yang maringi Kuih wisa guyul Dan maringi kuih wisa Cacilik-cilik dolanan Udan udanan Semuanya Puluhan tahun mereka senang Hal-hal yang kecil Dan Allah mampu Memanis anak yang larat-marat Semuanya dolanan Lali na uang tuane Baca abigi-abigi Wengke erakaruan Lali na uang tuane Jadi tkw Coba Saking bintre pengiran Memanis Semuanya Kau lana Gari tua-tua Lali Saratnya senang Balik kodang Saratnya senang PNS Sertifikasi Saratnya senang Dari wali Sing swanane Akeh Lu apa-apa Senang Rau sasarat Terima kasih Sertifikasi Kampungan tahun yang lalu sebelum jadi londek apa dia ada makan, paham ya? apa dia ada senang? copet juga begitu, maling juga gitu, sebelum dia ada si copet apa-apa? tidak pernah punya uang apa? tidak pernah senang, kan juga pernah senang di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah sepuji, sebelum jadi mubalek apa tidak pernah senang? sebelum jadi ustad apa tidak pernah? senang, sebelum jadi hafit apa tidak pernah? kalau aku segeru kenal sampe ngapin, kita orang senang, kalau kita senang, kita senang perempuan pengairan damai, kita harus nganggu, kita senang, saya ini aku seneng bergobot, aku seneng aku seneng, aku rame-rame aku lalu aku lalu aku lalu mati aku ngerti, ketika saya hidup iya, gak tahu caranya kenapa saya hidup jadi saya kira, kenapa kamu hidup kamu gak ikut noto paru-paru, gak ikut noto jantung, gak ikut noto oksigen tahu-tahu hidup, berarti hakikat kita hidup itu tahu caranya, gak? gak tahu, tahu-tahu, hidup nah kalau begitu, kenapa kamu mati takut? aku gak seneng, lemah, terus caranya jaman ku rame pula, itu roh caranya, berarti jaman ya gusti mati, jaman urep, kalau roh caranya urep, mungkin mati, itu roh meneh, cuma aku lalu tetap berroh, anak-anak, ala kuliseim tadi, aku kawulau tenang ufad kulifi ibadih, buat kulijan itu ada logika menurut logika, logika bagi gambarmu ya tupat, ya ya tupat, ya enggak, enggak, enggak enggak, 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 enggak tapi masih keren, ini jawabnya masih keren ya, semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu maka rahmatmu yang layak mendapat kasih misalnya kepingin seneng, gak terpikir karena orang yang mengerti mereka berpikir mereka, mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir maka ada tidak saya ingin seneng, Allah mencari cara ini menyenangkan kita tanpa itu semua semua, mereka berpikir Allah di sifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati